Gak hampir hilang itu Tuh damage ya Deras coy Itu rudalannya banyak banget tuh guys Yang penting rudalannya masih semua guys Jamin damage nya mantap Halo semuanya Selamat datang di channel Fixed ID Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehase aja Nah sesuai dengan judulnya Kali ini kita akan mencoba USS Meikal Monster DDG 1001 Dan kali ini gue akan rekomendasiin Build terbaik Untuk level 15 Karena masih banyak banget dari kalian Yang minta rekomendasi build Padahal gue udah bikinin build nya loh Level 20, 25 Dan build dari developer Sebenernya build dari developer itu Lebih bagus temen temen ya Daripada kalau kalian Pakai build asal asalan Tapi gak di upgrade Itu sama aja bohong Pakai build gue gak di upgrade Sama aja badut online Ya walaupun sebenernya Lu pakai build asal asalan Tapi kalau lu upgrade Itu jadi bagus gitu Tapi yaudah lah Disini gue akan rekomendasiin build Yang menurut gue bagus Untuk di Meikal Monster Pertama disini Langsung aja Rudalnya Yang kedua kalinya ini Lu ganti aja Ek 35 Atau granit guys Nah ini kombo yang terbaik nih Kalau kalian pengen Damage sakit P700 granit Pokoknya kalau pakai 700 granit ini nih Lu harus Bener-bener Pandai temennya ya Karena kalau lu Asal asalan ya Gak akan ada Damage masuk ke Kapal musuh gitu Kombonya itu keluarin rudalnya dulu Rudal utamanya dulu Kalau ngeflare musuhnya Baru keluarin granit Tapi kalau Kalian langsung Keluarin granitnya dulu Gak keluarin rudal Pertamanya dulu Itu kemungkinan Rudal granitnya hancur Nah Kalau pakai Ek 35 Terserah Ini kombo yang menurut gue Lebih baik temen-temen ya Dibandingkan granit Karena kalau Ek 35 ini Relognya cepet Damagenya juga lumayan Jadi enak banget Buat sepam-sepam gitu Jadi kita pakai Ek 35 aja dulu Dan disini Untuk torpedo Menurut gue Torpedonya Mark 48 ini Bawaan udah bagus Tapi kalau kalian pengen Damagenya sakit Ya pakai TA53 Ini damagenya sakit banget ya Tapi ya itu Relognya lama Nah untuk torpedo Eh torpedo Untuk helikopter Terserah ya Kalau kalian ada helikopter Dari e-phone Pakai yang dari e-phone Terus untuk Meriam otomatis Pakai mk46 Udah paling bagus Dan kalau kalian pakai Orlicon ini Menurut gue kurang Damagenya Gue pakai yang paling sakit aja MK46 Ini damagenya sakit banget Terus untuk serum Yaudah Pakai ini aja Udah paling bagus Air defense nya ya Gak usah diganti Langsung aja disini Kita cobain build Pertamanya dulu ya Nah ini build kayak gini Level 15 Coba kita main Mode online aja Kalau mode e-phone ini Kurang enak temen-temen ya Untuk tes-tes build Gitu ya Ya lawannya disini Berat-berat Ya ada Peliki Hounzu Kusako Oke Langsung coba Gue opamab dulu aja Di helikopter menurut gue Dipakai opamab juga lumayan Karena untuk Masalah speed nya Kenceng-kenceng lah Tapi gak kenceng-kenceng amat Boleh lah Boleh lah Gue yakin Tim gue tuh gak ada opamab Walaupun punya kapal induk ya Jadi kita harus Ini satu sendiri Mandiri lah Gitu kan Ini enggak Oke kan Keluar Kenapa malah kagi Ya Allah Monster gue malah kagi Ini autopilotnya Gule banget guys Gak apa-gak apa Kita fokus ke Kapal Indok Torpedo sebenernya masuk Dewa satu Aduh Nabra Susi banget deh Gitu kalau masuk Masuk-masuk Susi banget Aduh Nabra mulu Torpedo gue Gak apa-lah Bodo amat Enak banget ya Relog nya cepet Gitu kan Dijamin GG guys Duel Yang Full combo ini ya Terakhir tuh musuhnya tuh Leper gak apa-apa Bodo amat Karena relog dari Rudolf kita tuh cepet Gitu Kalau musuhnya Leper Tidak Jadi masalah Buat kita Tidak Jadi masalah Jadi masalah Tidak 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 Wah Musuhnya gampang Banget Bre Yah Gue kira Musuhnya nih Keras-keras ya Ternyata Easy bro Cari Cari Yang keras-keras dikit Ada gak sih Gak ada tuh ya Aduh enaknya main mode event sih guys Karena kalau mode event kita bisa dapat brutal damage guys Ini kalau main mode online ya Mentok-mentok damage kita tuh 1 juta Aduh gak Tinggal 1 nih Peliki nih Peliki kena hantam torpedo gue aja Hilang gitu Gampang banget temen-temen ya Mode online loh ini Aduh Kita paling atas Jelas dong DB kita GG Temen-temen Dikit lagi 1 juta Skill 2 Oke kita coba sekali lagi temen-temen ya Disini Apakah disini kita bisa menang Gue gak tau Tapi tergantung Lawan juga ya Lawannya GG Atorannya sih Gak masalah gitu temen-temen ya Ini lawannya nih Gak ada kapal-kapal P2 nih Aduh Gak asyik temen-temen Gak asyik Ini langsung pemap Menggunakan helikopter lagi Tim kita ini lumayan keren-keren juga ya Ada Ada Nakimov ya Pemap dulu Kita langsung pemap dulu guys Aduh Asem Gue udah kesini Musuhnya kesana Ini yang gak gue suka Dari map ini guys Kita kesini Musuh kesana Padahal disini ada jalan dong Kenapa ditutup Sebenernya Kalau dibuka ini Ya gak masalah Ini mapnya Bagus-bagus aja Cuma ditutup gitu Dibuka aja nih map Apa Dibuka aja nih Jalan nih Jalannya gak guna ini guys Buat Apa namanya Lebih tepatnya Buat ngehalang-halangin kita Kesana aja tuh Jelek banget nih Mab Paling gue benci Dari semua Mab Ini gue cuman Apa Cuman Buang-buang waktu doang Buat muter doang guys Sama banget Mab Tentara Wau IJ bro Berani-beraninya kapal induknya ngebantai gue ya Gue bantai balik pokoknya Dol dulu bentar Gue tau ada kapal selam di samping gue Harus hati-hati Tantar dulu, tantar dulu Gue kalo maju mati nih Majin deh, temen gue udah ada kan Oke, tetap Majuin dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak Ada kapal selam, tadi kapal selamnya dimana ya TentS DELICIPAN TentS R EDK TentS TentS Helikopter gue masih ada ternyata ya Kira helikopternya udah mopet Waduh Belgorod guys Nah ini kalo pake torpedo Yang paling tapi damage nya Tantuy nih Yang penting kita gak di lock nih Sabar 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 Ngeri bro, lawan Belgorod bro Siapa yang gak kata-kata lawan Belgorod guys Aduh, flare gue Aduh, asem lah Kena flare pula ya Wih sakit banget tuh, apa tuh Oh, ada Oh, modar lu Yamin, modar lu Nah, bokat ya Kenapa Belgorodnya kayak gitu mainnya Helik banget Tinggal 1 disini Dan damage kita udah mau 1 juta lagi Easy temen-temennya Pakai gunanya GG temen-temen Mantul Yang penting kalian pandai Menggunakannya Gak hampir hilang tuh Tuh, damage nya Deras coy Itu rudal nya banyak banget tuh guys Yang penting rudal nya masih semua guys Jamin, damage nya mantap Kalau kombonya bisa 200k guys Terkali combo Ini, Buya GG guys Walaupun kill nya 1 Asis 3 Mantul lah Ya, kira-kira begitu Tentang build dari USS Mechal Monster Ini udah paling bagus temen-temennya Kalau kalian pengen damage nya lebih sakit lagi Ya pakai granit guys Silahkan tulis pendapat kalian Kalau kalian punya pendapat lain Atau build yang lebih bagus daripada ini Silahkan tulis di dalam komentar Sampai jumpa di next video Dadah